Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa P.E.Card Reading lagi. Kali ini saya akan mengambil sesi, taju atau tema, ya, dimanakah keberadaan dia sekarang, ya, dimanakah keberadaan dia saat ini, dan perlu saya ingatkan kepada diri kalian kalau ini adalah reading yang general, dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kearifan, serta kedewasaan kalian di dalam menanggapi serta menelaas segala macam bentuk readingnya saya ini, dan jangan kalian bawa baparan terlebih dahulu, ya, guys, ya, karena energi yang kebaca di dalam readingnya saya ini bisa jadi vice versa, kebolak-balik. Move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi, dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. So, anggap saja sebagai entertain, atau hiburan, bagi diri kalian semua, di mana readingan yang baik-baik, yang positif, ya, kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi, atau tindakan kesegahan, oke? Namanya P.E. Card, ya, energinya bisa saling ketumpah ruang, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya, jadi boleh memilih lebih dari satu kartu kalau kalian inginkan, hingga kalian sesuaikan. Dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian cocokkan dengan jodhia yang akan saya sebutkan nantinya. Oke, readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless, ya, guys, ya. Timeless itu tidak ada batasan waktunya. Kapanpun kalian ingin menontonnya juga bisa, ya. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh, ya. Sedangkan yang namanya genderless itu adalah unisex, ya. Tidak melihat gender, ya. Boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Siapapun diri kalian. Oke, langsung kita mulai. Dimanakah keberadaan dia saat ini? Dan bagi kalian yang baru saja hadir di channel saya ini, ya, saya memohon dukungannya. Dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share, perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berbunah bagi diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Dan informasi tambahan bagi beberapa orang dari diri kalian yang misalnya hati nurani kalian ini ada yang terpanggil untuk melakukan amal donasi, ya, walaupun dengan seikhlasnya untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, jangan sungkan-sungkan mengabari via chattingan, ya, melalui WhatsApp, ya, yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Perangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut bisa membuat hidup kalian ini menjadi lebih beruntung, rejeki kalian semakin berlimpah ruang, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toxic, karma-karma kalian lebih cepat terbayarkan, dan doa-doa kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan, amin, ya. Oke, di sini dari kiri ke kanan, 1, 2, 3, silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri sambil kalian bayangkan wajah orang yang pernah berdiling dengan diri kalian. Kalau misalnya masih bingung, pausekan dulu videonya, bingung lagi, pilih aja ketiganya, nanti barusan kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian, ya. Saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama dan mohon siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang satu ini, ya. Nanti di akhir reading-an saya akan membuka, ya. Akan menjawab, ya, pertanyaan kalian, ya. Kita buka. Di sini ada kata watchtower of the sword, ya. Sword ini adalah utara, ya, guys, ya. Watchtower, menara pemantau di bagian utara, ya. Dan ada kata summer di sini. Summer itu adalah hati dan perasaan, ya. Saya lihat, ya. Mungkin ini menggambarkan situasi dan kondisi, ya. Karena tower itu juga menggambarkan ciri-ciri seseorang yang sedang memantau, ya. Dia sedang... Mungkin dia sedang jatuh cinta dengan seseorang, ya. Ya, siapapun orang itu, ya. Kita tidak mau tahu, kan, guys, kan. Yang pastinya, ya, posisi dia, kalau ada kata tower, berarti dia itu sedang sendiri, meskipun hatinya itu sedang jatuh cinta kepada seseorang, ya. Karena ada kata summer, ya. Oke. Dan karena watchtower, menara pemantau, ya. Mungkin dia sedang men-stalking seseorang yang dia gebetin. Seseorang yang dia sukain, ya, guys, ya. Ini yang terbaca oleh saya. Kita lihat, ya. Penjelasan dari kartu tarot. Heaven, Liger, and Universe, please. Explain to us, for viewers, who can choose character number... Di manakah keberadaan dia saat ini, ya. Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu watchtower of the sword, ya. Summer. Thank you. Kita lihat di sini, ya. Ada kartu six of... Wands. Four of pentacles. Iya, iya, iya. Dia sedang bersembunyi, ya, guys, ya. Queen of pentacles. Secara finansial dari orang yang satu ini, sih, saya lihat, ya. Dia itu sedang tidak memiliki masalah, sih, ya. Karena ada kartu queen of pentacles, ya. Dia sedang fokus untuk kerja, fokus untuk cari duit, kan. Pen of cups. Ya, sepertinya yang saya katakan ini benar, ya. Dan three of pentacles. Nah, ini yang jadi masalah, kan. Ibaratnya, saya lihat, ya, orang ini, kan, kalau ditanya, kan, ten of cups ini kayak menjawab, lah, ya. Dia sedang berada di rumah dia, ya. Berkumpul dengan keluarga dia. Tapi maksudnya keluarga dia, ya. Beberapa orang yang memiliki kartu kelompok yang pertama ini, mungkin saja orang ini sudah memiliki pasangan, ya. Atau sudah menikah. Kalau misalnya benar, kan, berarti orang ini sedang berada di rumah dia bersama dengan pasangan dia, guys. Oke. Tapi dia masih buka hati, buka cabang untuk mencintai orang lain lagi. Saya lihat. Jatuh cinta kepada orang lain lagi, kan. Tapi dia diam-diam sembunyikan masalah ini dari pasangan dia dan tidak berani mengatakan kepada pasangan dia. Kalau dia tertarik kepada orang lain, ya, nggak mungkin diceritakan, dong, kan. Kalau diceritakan, berabe, dong. Apalagi kalau orangnya itu sudah menikah, kan. Dia udah punya pasangan, tapi dia menghadirkan pihak ketiga lagi. Saya lihat, ya. Orang yang satu ini. Tapi nanti saya sampai jelaskan kepada diri kalian. Ada jodiac Leo, Capricorn, ada jodiac Capricorn lagi, ada jodiac Isis, ada jodiac Capricorn. Wah, Capricorn ini penuh, ya, guys, ya. Heavenly God and Universe, please. Give us the advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Happy and subscribe number. One. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait katu? What's Tower of the Sun? Summer. Thank you. Kita lihat dari saran dan pesannya, apakah ada kaitannya dengan diri kalian atau tidak, ya. Pursus, wallet, ya. Pursus, pursue your true world, ya. Oke, world. World ini adalah kelimpahan, ya, guys, ya. Pursus, ya. Pursus itu adalah mengejar, ya. Kalian disuruh untuk fokus aja terhadap materi, karir, dan finansial kalian ini. Pursus, ya. Kejarlah, ya. Kelimpahan kalian disini, kan. Oke. Pursus, your, true, world. Kejar kekayaan sejatimu, ya, guys, ya. Apakah kalian ini masih cinta kepada dia atau tidak? Kalau misalnya masih cinta, ya, ada kemungkinan dia ingin datang memperjuangkan kalian, meskipun orang ini sudah memiliki pasangan, guys. Oke. Dia akan datang lagi memperjuangkan diri kalian. Hanya saja niatan dia itu dia sembunyikan dari diri kalian ini, guys. Oke. Dan saya ceritakan dulu, ya, kronologisnya, ya, guys, ya. Kemarin tersebut, kan. Ini adalah seseorang yang kalian gebetin. Tapi kalian tidak berani mengungkapkan perasaan kalian kepada si doi tersebut, ya, guys, ya. Oke. Beberapa orang mungkin, ya, sampai udah kayak terlanjur merasa nyaman, ya, sudah sempat hampir-hampir menjalin hubungan atau barusan menjalin hubungan, gitu, kan. Eh, tau-taunya dia menghadirkan pihak ketiga, guys. Tau-taunya dia menghadirkan pihak ketiga, saya lihat. Kan. Ini yang kemarin, ya, yang saya katakan, ya. Akhirnya, orang ini tiba-tiba pergi dari diri kalian. Meninggalkan kalian hanya untuk orang ketiganya tersebut. Dan lagi pula, saya merasakan, ini orangnya cukup matri juga, ya, saya lihat, ya, guys, ya. Cukup matri juga, kan. Dan mungkin, saya lihat, ya, kenapa dia menghadirkan orang ketiga, karena dia melihat orang ketiga ini tajer punya duit, ya. Oke? Tajer punya duit, kan. Sedangkan kalian ini mungkin pas-pasan aja, four of pentacles, gitu, kan. Tidak sesuai dengan efek kasih dia. Dia maunya pacarnya itu punya banyak duit, gitu, kan, guys, kan. Tapi, sesuatu yang tidak bisa dia bohongin sekarang. Setelah dia menghadirkan pihak ketiga, dia nggak bahagia. Ini tipe-tipe orang yang kayak gimana, ya. Banyak disukain oleh orang, banyak dikejar oleh orang, kan. Kayak, ya, public figure, gitu, lah, ya. Kalau saya boleh bilang, ya. Kayak toko public figure, gitu, kan, guys, kan. Banyak dikenal oleh orang, kan. Jadi, ya. Mungkin dia hanya tinggal tunjuk aja siapa orang yang ingin dia pilih, kan, guys, kan. Dan sekarang saya melihat, ya. Dimanakah keberadaan dia sekarang sebenarnya di posisi dia itu sedang bersama dengan pasangan resmi dia. Oke? Karena ada katu ten of pentacles, eh, ten of cups di sini, ya, guys, ya. Dia sedang bersama dengan pasangan resmi dia, dan ada kemungkinan dia dengan pasangan dia udah tinggal serumah. Entah udah menikah, kek, atau udah nikah siri, kek, atau... Ya, nikah yang resmi, kek. Saya nggak tahu, ya. Tapi yang pastinya, untuk saat ini, dia udah tinggal satu rumah dengan pasangan dia. Hanya saja sekarang hatinya bersabang. Makanya, Summer, Watchtower of the Sword, ya, dia kesepian di dalam hubungan dia bersama dengan pasangan dia. Karena dia bersama dengan pasangan dia itu, kan, dalam keadaan kayak four of pentacles, ya, kayak memaksakan diri, ya. Pasangan dia itu menggenggam dia itu terlalu erat. terlalu posesif, ya. Ya, terlalu erat, kan, mencengkram dia, kan, guys, kan. Oke. Jadi, sebenarnya, tipe-tipe orang kayak gini, sih, dia butuh kebebasan. Saya lihat, ya. Makanya, bersama dengan pasangan asli dia, ya, mungkin saya lihat, ya, orang ini menghadirkan pihak ketiga lagi. Jadi, kenapa dia tidak bebas? Dia dicengkram terlalu erat oleh pasangan dia, ya. Sampai kerja pun kadang-kadang diinterrogasi oleh pasangan dia sendiri, kan, diinterview oleh pasangan dia sendiri, kan. Sampai, dan kebiasaan dia, saya lihat, ya, sampai saat ini sudah punya pasangan, tapi dia menghadirkan pihak ketiga. Dan di sini ada pursue dan wallet, ya, dompet, ya. Ada kemungkinan orang ini membuka cabang kalau dia ingin kembali lagi kepada diri kalian, guys. Ini yang terasa oleh saya, ya. Karena ada kata six of ones, ya. Dia ingin datang lagi memperjuangkan diri kalian karena dia merasa hubungan dia dengan diri kalian itu masih belum berakhir. Oke. Hubungan dia dengan kalian itu masih belum berakhir. Kalian itu masih milik dia. Dan hatinya itu masih tertambat kepada diri kalian. Hanya saja orang ini, dia tidak berani menceritakan kepada diri kalian, guys. Makanya ada kata tiga pentekes. Dan takutnya sekarang, kalau misalnya dia buka cabang lagi, dan cabang itu, kan, dia sudah punya pasangan, dia buka cabang untuk datang mengejar kalian lagi, malahan berbalik, kalian yang jadi pihak ketiga. Di dalam hubungan seseorang. Itu yang sangat saya takutkan, ya, guys, ya. Oke. Tapi, ya, kalau misalnya beberapa orang menerima dia lagi kembali, ada kemungkinan hubungan kalian ini bisa terajut lagi kembali, loh, ya. Bisa kayak, ya, termanifestasikan lagi kembali, ibaratnya kayak masih bisa dibina lagi kembali. Orang ini masih bisa kembali kepada diri kalian. Karena hatinya itu sebenarnya ada pada diri kalian. Cuman raganya, fisiknya, tubuhnya itu ada pada pasangan dia. Tanpa ada cinta. Makanya tiga pentekes, dia menghadirkan pihak lain. Yakni, mungkin saja diri kalian, guys. Orang ketiga, di mana Summer. Dia sendirian. Dia kesepian di dalam hubungannya bersama dengan pasangan dia. So, apa yang akan terjadi kalau untuk masalah kayak gini, ya, nanti takutnya sampai pada akhirnya cinta seperti ini akan menjadi love triangle, ya, guys, ya. Atau party, ya, saya lihat, ya. Oke. Wah, ini agak gawat, sih, ya, kalau saya bilang, ya. Memang secara keuangannya itu baik-baik aja. Dan ada kemungkinan keuangan dari si orang ini datangnya dari pasangan dia, ya. Alasan uang yang membuat dia masih betah, ya, untuk tinggal bersama dengan pasangan dia. Kalau seandainya pasangan dia itu tidak ada duit, ya, jangankan tinggal dengan pasangan dia, melihat batang hidung pasangan dia sendiri pun kayaknya dia udah nggak sudi lagi, saya lihat, ya. Makanya saya bilang, orang ini matre, kan. Makanya sekarang, ini ada kaitannya dengan uang yang menjadi saran dan pesan untuk diri kalian. Kalian disuruh, ya, mengejar sebuah kekayaan, lah, ya. Bagi diri kalian, kalau misalnya ada dua opsi, ya, kalau kalian masih mau menerima orang yang satu ini lagi kembali, ya, cara untuk menarik dia kembali, hanyalah satu cara aja. Dimana kalian menyukseskan diri kalian terlebih dahulu, ya, cari duit sebanyak-banyaknya dengan mereka melihat kalian ini menjadi orang yang sukses, ya, secara otomatis dia akan ketarik datang kepada diri kalian. Meskipun saya tidak menghimbau untuk diri kalian menerima orang yang satu ini, guys. Tidak sangat, sangat tidak saya himbau, ya. Percuma hati dia bersama dengan diri kalian. Kalau misalnya, ya, dibalik cinta tersebut ada tersembunyi, ya, materi yang menjadi penyebab, ya, dan disini, bagi beberapa orang yang misalnya sudah tidak sudi lagi menerima orang yang satu ini, maka kalian disuruh simple aja lah, ya, fokus aja terhadap materi karir finansial kalian sendiri. Buatlah diri kalian ini menjadi orang yang sukses, ya, menjadi orang yang berada. Kalian disuruh mengejar dompet kalian tersebut, ya, penuhi dompet kalian tersebut dengan cuan, dengan duit, ya. Oke? Tanpa perlu hiraukan orang yang satu ini lagi. Oke? Percuma kalau dia kembali kepada diri kalian, kalau di dalam perasaannya itu masih ada satu sisi ada perasaan cinta, tapi satu sisinya itu duit yang dia incar dari diri kalian juga. Itu percuma juga. Meskipun tidak bisa dibohongi orang ini masih ingin memperjuangkan kalian lagi, dia masih menganggap kalian ini milik dia lagi, dia masih, hatinya itu masih bersama dengan diri kalian, ya, tapi takutnya lama-kelamaan, kan, ya, dampaknya itu nggak baik terhadap diri kalian, guys. Dampak yang tidak baik tersebut, kan, kalian merogo-rogo dompet demi membiayai orang yang satu ini, satu, ya. Dampak yang tidak baik yang kedua, ya, kalian menjadi third party, ya, orang ketiga, pelakor, kek, atau pebinor, kek, di dalam hubungan orang, kan, itu nggak ada gunanya, guys. Merusak citra dan nama baik kalian sendiri, kan, ujung-ujungnya, kan. Oke. Sekarang siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang satu ini. Jangan keluar melenceng dari tema yang satu ini, ya, guys, ya. Saya akan menjawabnya melalui pendulum, dan... Jika pendulum bergeraknya maju-mundur, berarti jawabannya iya. Jika pendulum bergeraknya kiri-kanan, berarti jawabannya tidak, ya. Bergerak memutar searah jarum jam, mungkin. Jawabannya mungkin. Tapi berlawanan arah jarum jam, berarti pendulum tidak mau menjawab, bisa jadi pendulumnya tidak tahu, kek, atau tugas kalian untuk cari tahu sendirilah, ya. Oke. Siap. Tarik nafas dalam-dalam diarpendulum. Mohon beritahu saya jawaban untuk orang yang memilih kartu kelompok yang pertama ini. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati personal reading dengan diri saya oke ditunggu ya guys ya kita masuk ke kartu kelompok yang kedua disini ada kartu earth ya earth ini adalah bumi ya atau simbol dari pentacles grounding ya siapapun orang yang pernah berdealing dengan diri kalian saya lihat disini orang ini sedang grounding ya saya lihat ya orang ini sedang membumi ibaratnya dia sedang dalam masa-masa kayak introspeksi diri ya dalam masa-masa kayak gimana ya bilangnya ya berusaha untuk tidak mau pamer kan dalam keadaan kayak sedang tertutup kan tidak ingin menunjukkan dirinya tidak ingin tampil mencolok di hadapan publik gitu kan dia sedang dalam keadaan kayak gimana ya ingin segala sesuatunya itu dalam situasi dan suasana sederhana aja simple-simple aja ya dan grounding ini ya atau membumi ini kan bisa jadi dia sedang terkoneksi dengan alam terbuka kayak sedang berpetualangan untuk mencari jati dirinya ya karena entah kenapa saya merasakan disini ya ada energi kayak semacam orang ini sedang dalam masa-masa introspeksi diri ya guys ya sedang dalam masa-masa memperbaiki diri er ya jadi kalau ditanya dimana keberadaan dia ya tempat dia itu nggak tentu ya dia kayak petualangan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain gitu kan hari ini entah tinggal di kosan kayak besoknya tinggal di pergi ke rumah orang tua dia untuk tidur kayak lusa kan pergi ke tempat temannya buat buat bobo gitu kan guys kan tapi yang pastinya disini ya kalau dari segi keuangan sih saya lihat dia itu kayaknya nggak ada masalah ya saya lihat ya oke dan kita lihat penjelasan dari kartu tarot Heavenly God and Universe please explain to us for viewers to pay and choose card number 2 dimanakah keberadaan dia sekarang konfirmasi klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu ER grounding thank you kan nine of cards ya dimana saja tempat yang bisa membuat dia nyaman dia tinggal di sana kayak gitu ya bisa jadi orang ini udah keluar kota loh saya lihat ya dia nggak ada di 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 kota tempat kalian lagi ya atau kalian berdealing dengan seorang yang LDR oke nah ada kartu five of cups ya orang ini pantesan dia itu grounding ya guys ya dia mengalami luka kesedihan yang sangat mendalam ya ada kekecewaan yang terjadi di dalam hidup dia nah ini merantau saya lihat ya dia udah pergi ke tempat yang jauh saya lihat six of sword kemudian ada kartu three of cups ya oke ya saya lihat ya di dalam masalah asmara percintaan dia ya selalu berakhir dengan perselingkuhan kalau tidak dia yang selingkuh ya maka dia maka pasangan dia yang menghadirkan pihak lain kayak gitu ya oke jadi kalau orang ini hampir tidak punya tempat tinggal ya saya lihat ya karena udah grounding kan dimana aja ada tempat buat dia untuk menetap ya dia tinggal di sana tempat yang sekiranya membuat dia itu nyaman ya dia tinggal di sana entah di rumah teman dia kayak kan saudara dia kayak sepupu dia kayak orang tua dia kayak kan karena saya lihat kemarin dia sempat memiliki keluarga ya sempat berumah tangga sempat kayak ya memiliki pasangan tapi dengan pasangan dia itu udah berakhir berakhirnya itu antara dua opsi kalau dia yang tidak kalau bukan dia yang berselingkuh berarti pasangannya yang ketahuan berselingkuh kayak gitu ya dan orang ini sedang healing lah ya saya lihat ya dia sedang menjauh dari orang-orang untuk introspeksi diri ya saya lihat ya ada kemungkinan dia sedang merantau ya jadi yang terkoneksi disini ada jadi pieces aries scorpio aquarius cancer heavenly god and universe please mohon siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang satu ini nanti di di penghujung readingan kita akan menjawab pertanyaan kalian please give us your advice your message your suggestion and your solution for us oke and choose card number tuh what should we do what we must do apa yang mesti diri kita lakukan terkait katu earth grounding thank you orang ini sedang meresapi kesalahan ya sex kiss ha ya sex siuman dan pelukan face and embrace all parts of yourself ya kalian disuruh untuk lah ya ibaratnya kayak gimana ya mencintai badan kalian sendiri ya guys ya mencintai badan kalian sendiri oke maksudnya sex itu bukan ibaratnya menyuruh kalian melakukan hubungan intim secara sembarangan ya enggak kayak gitu ya guys ya maksudnya bagian ya organ-organ ya vital ya organ-organ intim kita tersebut kan kalian itu mesti rawat kalian mesti sayangi baik-baik dijaga kek kan dicuci kek pakai air rebusan daun siri kek biar biar jangan bau kek oke sorry-sorry-sorry ya hanya hanya bercanda aja kan guys kan oke nah kayak gitu ya face and embrace all parts of yourself ya rangkullah ya jagalah tubuh anda ini oke karena ada kemungkinan orang ini ya kemarin saat berdealing dengan diri kalian dia cuma ingin have fun dengan diri kalian saya lihat ya seks yang ingin dia cari beberapa orang mungkin kalau di kolom komentar ya ya pasti orang-orang tidak berani mengakui kan kalau orang orang yang di dilingkan itu kan hanya mendekati mereka ya hanya ingin memanfaatkan tubuh mereka aja karena ada potensi orang ini suka memanfaatkan tubuh orang lain alias suka nge-seks saya lihat ya dia mendekati seseorang hanya ingin mencari kenikmatan sesaat tanda kutip ya oke meskipun pasti akan banyak orang yang tidak mengakuinya saya udah yakin banyak orang yang tidak mungkin yang tidak akan mengakuinya karena apa kalau sempat mengakuinya itu kan ibaratnya mencoreng muka mereka sendiri kan guys kan tapi inilah yang terbaca sekarang kartu tarot gak bisa bohong kan nah orang ini kronologisnya kemarin itu hanya ingin mencari kenyamanan perut atau kenikmatan sesaat ya dari diri kalian kan setelah ibaratnya ya kalian itu kan dia nikmati kan yaudah dia tinggalkan habis manis sepah dibuang nah kayak gitu kan sampai membuat kalian ini sampai kecewa banget loh ya saya lihat ya sampai sedih banget kan kayaknya gak menyangka kan tutur katanya itu kepada diri kalian itu manis banget ya sampai janji-janji memberikan kalian harapan kayak kan oke memberikan kalian sumpah kayak tau-taunya apa yang terjadi kan wah tak ada sumpah itu hanya barang yang diperjual belikan oleh diri dia sekarang akhirnya kalian ini dibuat sedih setelah dimadu gitu ya oke di di have fun gitu aja kan guys oke tapi sekarang saya lihat ya apapun yang terjadi kepada diri dia ini adalah karma saya lihat ini adalah karma hukum tabur tuai bagi diri dia dimana kalau kemarin itu dia mencari diri kalian posisi dia itu dia udah dalam keadaan punya pasangan tapi dia gak mengakui kepada diri kalian sehingga kalian ini beberapa orang sampai tidak tahu oke setelah dia nikmati kalian yaudah dia kembali lagi sama pasangan dia nah sekarang apa yang terjadi di dalam kehidupan dia dia ditinggalin oleh pasangan dia sekarang hidupnya itu menjomblo seorang diri kenapa ya kalau tidak ketahuan dia yang berselingkuh kan pasangan dia yang ceraikan dia putusin dia kan berarti pasangan dia yang selingkuh ketahuan oleh diri dia kayak gitu guys oke sehingga sempat membuat dia menyesal depresi banget apapun yang dia perbuat kepada diri kalian ini ada lima kaps yang menjawab dia sempat menyesali banget perbuatannya kepada diri kalian kenapa karena akibat ya diakibatkan nilai setitik rusak susu sebelangat akibat perbuatan dia yang setitik saja kepada diri kalian padahal kalian ini yang memiliki kartu kelompok kedua ini orang baik-baik saya lihat dia manfaatkan diri kalian akibatnya apa yang terjadi dia kena karma karmanya itu berat banget dia tidak mendapatkan satu orang pun dia tidak mendapatkan kalian dia juga tidak mendapatkan pasangan dia dua-duanya tidak dia dapatkan ngenes enggak kayak gitu pasangan dia juga enggak dia dapatkan karena ada kemungkinan saat dia bersama dengan diri kalian ketahuan oleh pasangan dia atau saat dia bersama dengan orang lain lagi kan ketahuan oleh pasangan dia sehingga diceraikan diputusin oleh pasangan dia dan saya lihat hidupnya ini menyendiri sekarang mau tidak mau dia mesti merantau ke tempat yang jauh ada kemungkinan dia dikhianati oleh pasangan dia atau ketahuan dia berkhianat dia pergi ke tempat yang jauh dan hidupnya itu kayak orang yang melanglang buana maksudnya melanglang buana itu dimanakah keberadaan dia sekarang ada kemungkinan dia udah ke kota lain ke pulau lain ke pindah ke tempat lain ke kan dimana ada tempat untuk dia tinggal entah itu rumah sepupu dia kayak rumah teman dia kayak kan rumah saudara dia rumah orang tua dia yaudah dia tinggal di sana hari ini tinggal di tempat ini besoknya tinggal di tempat itu kan lusangnya tinggal di tempat lain lagi kan nah ini kayak gimana ya bilangnya ya kayak gelandangan ya sorry ya kalau saya bilang ya kayak gelandangan ya kalau saya bilangnya ya guys ya oke gak ada tempat menetap lah ya saya gak ada tempat menetap yang solid ya saya lihat ya makanya nyambung banget kartunya ya grounding hari ini dia sedang berusaha untuk introspeksi diri ya mengingat kembali flashback lagi kesalahan apa yang pernah dia lakukan di masa lalu kan dia berusaha flashback lagi dan setelah dia flashback ya sedih dianya itu kan ada kemungkinan beberapa orang yang memiliki kartu kelompok yang kedua ya orang ini mungkin ya tidak sanggup ya untuk menghadapi karma dari kesalahan yang sudah pernah dia lakukan ya saya lihat ya sampai membuat dia itu mesti isolasi pergi ke tempat yang jauh gitu kan oke pergi untuk menghindari orang pergi untuk menyembunyikan diri kan menutupi identitas dia dan ada kemungkinan ya dia tinggal bersama dengan teman dia ya teman dia entah teman sesama jenis kek kan tapi kalau ditanya apakah dia memiliki pasangan ya tidak ada sama sekali nine of cups ini kayak menjawab ya dia sedang tidak memiliki pasangan sama sekali tapi kalau misalnya dia have fun dengan orang di luar sana mungkin ada ya karena orang ini ada sifat dan tabiat kayak dia suka minum-minum kek kan mabok kek pergi ke dugem kayak kan jadi kalau kita udah pergi ke tempat kayak gitu kan ya pasti tidak bisa terhindar dari yang namanya seks bebas kan oke kalau ditanya apakah dia ada have fun melakukan seks dengan orang lain ada ya tapi ya apakah dia punya pasangan saat ini pasangan tetap atau pasangan resmi jawabannya tidak kayak gitu ya oke makanya disarankan lah ya kepada diri kalian seks, ha, and kiss ya tugas kalian sekarang menjaga organ badan kalian tubuh kalian itu mesti kalian jaga baik-baik bagi beberapa orang sorry to say ya dengan pahitnya saya sampaikan kepada diri kalian kalau misalnya ya contohnya aja kan tubuh kalian pernah dimanfaatkan oleh orang yang satu ini ya pernah diajak have fun kek kan waktunya bagi diri kalian ya cobalah diperhatikan organ intim kalian ya karena saya takut ya ini demi kebaikan kalian saya mesti mengingatkan diri kalian guys takutnya orang ini entah kena penyakit sipilis kek atau HIV kek kan oke nanti kalau misalnya kalian itu kalian pasti nggak mau penyakit kayak gitu tapi kalian itu nggak tahu guys kadang-kadang ya kita nggak bisa terhindar dari insiden ya kecelakaan kayak gitu karena kita sendiri juga nggak mau kita juga orang yang pemilih loh guys ya tapi kalau misalnya nasib kita udah ngenes ya kita dimanfaatkan oleh orang atau nasib kita sedang sial mau kayak gimana kitanya itu sebaik apapun diri kita ya pasti kena juga alias tidak makan nangka tapi kena getahnya nah kayak gitu jadi tugas kalian cobalah beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang kedua ya perhatikan badan kalian sendiri berilah perawatan kepada badan kalian sendiri seperti minum vitamin kek olahraga kek kan jaga kesehatan kalian kek kan terutama organ intim kalian itu perlu kalian jaga ya guys ya organ intim kalian itu sensitif gampang tertular ya yang masih belum periksa ya cobalah dihimbau untuk periksa ya oke barangkali saja masih bisa diobatin kalau misalnya misalnya contohnya aja kan kalau terkena kan masih bisa diobatin kan oke tapi ya kalau misalnya kalian lalai dikit kan nanti makin lama makin berat kan ya kayak gimana sekarang kan sampai tidak bisa diobatin lagi kan wah nasi udah menjadi bubur kan kayak gimana nyesal pun udah terlambat kan jadi inilah waktunya kalian yang melihat bacaan kartu kelompok yang kedua ini waktunya lah ya bagi diri kalian perhatikan kesehatan badan kalian ini terutama di bagian organ intim kalian ya kalian mesti jaga baik-baik ya oke sekarang siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang satu ini ya guys ya oke tema yang satu ini jangan sampai melenceng ya jika pendulum bergeraknya maju-mundur berarti jawabannya iya jika pendulum bergeraknya kiri-kanan jawabannya tidak memutar jawabannya maybe mungkin ya dan jika pendulum bergeraknya perlawanan arah jarum jam itu berarti pendulum tidak tahu tugas kalian untuk cari tahu sendiri ya oke siap tarik nafas spirit berita bagi viewers yang memilih kartu kelompok yang kedua ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masih belum stabil mohon stabilnya pendulu selamat menikmati itu itu yang lihat sendiri jawabannya iya karena pendulum bergeraknya maju-mundur oke thank you pendulum ya apapun pertanyaan kalian pendulum menjawab iya ya maju-mundur oke mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini ya berhubung karena ini adalah reading general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energy kalian sendiri saran saya langsung saja kalian lakukan persona reading dengan diri saya oke kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga tolong siapkan satu pertanyaan kalian mulai dari saat ini ya nanti di penghujung readingan ya saya akan apa ya menjawab pertanyaan kalian ya disini ada lakna set ya prosperity oke dimana keberadaan orang yang satu ini ya tampak sangat jelas disini prosperity orang ini sedang kerja cari duit dia sedang fokus kerja cari duit dia sedang mencari prosperity ya oke dia sedang ingin mencari kayak sebuah kelimpahan ya untuk memperubahin hidup dia oke dan saya akan lihat ya penjelasan dari kartu tarot heavenly god and universe please explain to us for viewers who can choose card number 3 dimanakah keberadaan dia saat ini konfirmasi klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu lakna set prosperity thank you ten of pentacles wow bersama dengan keluarga dia dia ya oke two of cups ya king of pentacles ya orang ini sedang bagus ya di di dalam materi dan finansial dia ya saya lihat ya oke eight of cups dia sedang menghindari orang-orang meskipun ya kehidupannya itu kan cukup ya makan secara materi ya tapi masalah itu tetap ada terus dan terus saya lihat ya oke five of swords ya ini orang ini arogan ya sombong banget loh saya lihat ya orangnya arogan sombong banget pantesan prosperity ya ten of pentacles king of pentacles kan memang secara kehidupannya ini kan mungkin dia itu memiliki ya soal masalah materi ya tapi kalau mau dibilang dia itu bahagia ya dia itu nggak bahagia guys biarpun dia punya materi ya dia tidak dia tidak bahagia dia punya keluarga tapi dia ingin masih ingin mencari pasangan saya lihat oke dia masih tetap ingin mencari pasangan ya biarpun dia punya keluarga dan keluarga itu bahagia keluarganya itu mapan ya punya banyak duit ya tapi masalahnya itu banyak banget ya dan di dalam keluarganya itu sering berantem jadi buat apa duit itu sekarang saya tanya kalau berantemnya juga tidak lain masalahnya karena duit juga dia berantem dengan saudaranya berantem dengan orang tua dia kan hanya karena masalah duit aja berantem terus dan terus kan percuma banyak duit kalau hidup tidak tenang saling rebut rebutan harta warisan kayak gitu kan nggak nyaman kalau saya bilang hidupnya ya memang ya uang itu ada tapi nyaman itu nggak ada bagi diri dia jodiah yang terkoneksi saya melihat ada jodiah Virgo ada jodiah Cancer ada jodiah Taurus ada jodiah Pisces ada jodiah ini ya Five of Swords ya Heavenly God and Universe please give us your advice your message your suggestion and your solution for us who can subscribe number 3 what should we do what we must do apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Latna Set Prosperity ya oke thank you oke saya akan melihat di sini ya ada kartu Money ya wah kalian juga nggak kalah dari diri dia kalian juga punya banyak duit juga ya saya lihat ya discover the source of your true power ya kalian disuruh temukan lah ya source ya itu source itu sentral ya oke sumber ya kalian ditemukan sumber disuruh untuk menemukan sumber dari kekuatan sejati diri kalian karena beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang kedua ini ya kalian ini kan secara materi juga tidak kalah dari orang yang satu ini guys nggak kalah jadi ya ya kalau misalnya ya orang ini kayaknya nggak pantas deh ya untuk menjadi pasangan kalian ya tapi kalau untuk kalian jadikan kompetitor ya untuk dijadikan partai oposisi kan saya lihat ada kemungkinan orang ini orang yang tepat nah untuk dijadikan pesaing bagi diri kalian tapi ya kalau untuk dijadikan pacar ya saya nggak setuju bagi diri kalian dan kalian udah dihimbau kan untuk ya menemukan kekuatan sejati diri kalian yang ada pada materi kalian ini kalian disuruh carilah duit banyak-banyak jangan kalah dari orang yang satu ini guys karena orang ini orang yang sombong kronologisnya ya guys ya kalian berdealing dengan orang yang sombong orang yang angku arogan banget ya karena mentang-mentang dia itu datangnya dari mungkin keluarga yang berkecukupan datangnya dari keluarga yang berada dia itu bisa memperlakukan orang dengan semena-mena saya lihat kan kemarin kalian itu udah cukup diperlakukan oleh dia itu dengan semena-mena ya oleh oleh dia itu dengan sesuka hati awal mulanya ya saat kalian menjalin hubungan itu masih terasa adem-adem ayam aja ya guys ya masih terasa langgang tapi lama-kelamaan ya orang ini kok ibaratnya kayak berubah jadi otoriter gitu kan ada apa-apa kalian dimaki ada apa-apa kalian disalahkan terus kan ada apa-apa uang kalian yang selalu dipakai dia itu hanya tinggal nabung aja kan kalian yang keluar duit dia itu hanya tinggal kayak kayak nabung simpan uang gitu aja kan orang ini matri juga ya saya lihat ya udah punya uang tapi dia itu masih matri saya lihat ya orangnya itu sombong arogan ya sebenarnya orang kayak gini ya tidak boleh sampai punya banyak duit kalau punya banyak duit ya semua orang bakalan diinjak injak sama dia bukan cuma kalian aja ya tapi orang lain juga pada diinjak oleh diri dia makanya ya mungkin ya orang yang satu ini kan dia pintar cari duit makanya hidupnya ini mungkin agak berkelimpahan tapi Tuhan itu maha adil guys dia dapat uang tapi kenyamanan tidak dia dapatkan kedamaian tidak dia dapatkan di dalam keluarga dia bersama dengan saudara dia bersama dengan pasangan dia ada kemungkinan orang ini sudah memiliki pasangan ya dan ditanya kembali lagi tema kita kan ditanyakan dimana keberadaannya saat ini kan dia sedang bersembunyi di rumah dia bersama dengan pasangan dia atau bersama dengan keluarga dia di rumah dia gak jauh-jauh ya oke tapi di dalam rumah dia bagaimana kehidupan dia apakah bahagia di dalam keluarga dia jawabannya tidak memang dianya itu kan udah punya pasangan datangnya dari keluarga yang berlimpah tapi ya ada kartu A of Cups dan Five of Swords ya antara dia dengan saudara dia saling bakuhan memperebutkan harta warisan dari orang tua kayak gitu kayak gitu yang namanya enak makanya Tuhan itu maha adil kan orang kayak gini kan tidak boleh sampai dikasih kelimpahan segala sesuatu di dalam hidupnya itu tidak boleh sampai enak-enak semuanya kalau duit aja dia udah enak kayak gitu kan semuanya enak juga di dalam kehidupan dia ya makin arogan makin angkuk makin sombong orang-orang pada diinjak-injak pada ditindas sama diri dia kayak gitu makanya hari ini kalau dia berhasil mendapatkan duit Tuhan kasih dia masalah lain yakni masalah di dalam keluarga dia kayak gitulah contoh-contohnya ya di dalam keluarga dia kayak saling rebut-merebut harta warisan kan saling bacok-bacokkan saling menjatuhkan satu sama lain saling menguasai satu sama lain tidak ada kedamaian ribut satu sama lain penuh dengan drama saya lihat kan berebutan ini berebutan itu yang inti-intinya yang mereka perebutkan itu adalah uang uang dari siapa uang dari orang tua dia terutama orang tua laki-laki dia ya tapi kenapa hari ini ya masih ada dua caps ya masih ada niat dia untuk mencari orang ya saya lihat ya dengan pasangan dia itu kan padahal dengan pasangan dia itu dia udah baik-baik udah udah bahagia tapi dia masih kepikiran untuk mencari pasangan lain lagi kenapa kayak gitu ya karena mungkin karena dia merasa dirinya itu kebanyakan uang jadi dia bisa menghadirkan orang ketiga kayak melakukan poligami kayak atau cewek itu poliandri kayak gitu kan dan ini juga akan menjadi masalah di dalam rumah tangga dia nanti suatu saat kelak nanti ya akan menjadi drama juga kedepannya banyak pertengkaran saya lihat ya di dalam rumah dia ya entah dia bersama dengan pasangan dia atau bersama dengan saudara dia dengan orang tua dia juga loh saya lihat ya sampai bisa bercek bisa bertengkar karena masalah apa karena masalah duit duit-duit dan duit terus kan makanya Tuhan itu maha adil kan orang ini sombong kepada diri kalian kan sombong kepada orang tipe-tipe orangnya ini nindas kan mentang-mentang dia itu orang yang punya kan tapi Tuhan itu maha adil kan sengaja dikasih masalah di dalam keluarga dia keluarga dia itu tidak pernah hidup rukun dan tidak pernah hidup dengan tenang kayak gitulah ya selama dia masih belum memperubahin sikap dia ya oke maka maka kayak gitulah situasi di dalam rumah oke kayak donjuan gitu ya orangnya gitu ya makanya disini ya kayaknya dari kartu money ini ya kalian ini juga gak kalah sukses dari diri dia saya lihat ya guys ya kalian gak kalah sukses dan kalian disuruh discover ya temukan sumber dari kekuatan sejati di diri kalian kalau dari diri kalian lebih berpotensi untuk mendapatkan uang yang jauh lebih banyak daripada orang yang satu ini kalian disuruh fokus aja deh ya kepada masalah materi dan finansial kalian ya karena ada kemungkinan money yang muncul disini ya insting saya atau intuisi saya ibaratnya kayak mengatakan ya cuman kalian saja yang diutus oleh Tuhan ya diutus oleh ilahi untuk menjatuhkan dan mengalahkan orang yang satu ini nantinya ke depan ya nanti ke depannya ya kalian ini ditujukan ya orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjatuhkan keangkuhan dari orang yang satu ini guys jadi tugas kalian sekarang fokuslah terhadap masalah materi dan keuangan kalau kalian memang benar-benar mau menundukkan segala ego gengsi kearoganan dari orang yang satu ini maka mesti kalian perubahin hidup kalian terlebih dahulu keuangan kalian terlebih dahulu kalian perubahin terlebih dahulu ya barusan kalian bisa mensikat orang yang satu ini barusan kalian bisa menundukkan serta menjatuhkan orang yang satu ini karena kalian udah dipilih oleh alam semesta alam semesta udah memberi kalian kekuatan sejati dan tugas kalian sekarang carilah temukan kekuatan sejati kalian yang sudah dikasih oleh alam semesta karena alam semesta ingin kalian menundukkan orang yang satu ini guys wah ini merinding loh saya bacanya ya oke jadi persiapkanlah diri kalian baik-baik dengan cara fokus dulu terhadap materi dan finansial kalian ini cia yuk ya semangat ya kalian ya oke siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang kita bahas ini jangan keluar melenceng dari tema yang ini ya guys ya nanti saya akan jawab melalui pendulum ya jika pendulum bergeraknya maju mundur berarti jawabannya iya pendulum bergeraknya kiri kanan jawabannya tidak pendulum bergeraknya berputar searah jarum jam jawabannya mungkin berlawanan arah jarum jam pendulum tidak mau menjawab tugas kalian untuk cari tahu sendiri ya guys ya oke dia adalah pendulum tolong berikan saya tolong berikan saya jawaban dari pertanyaan apapun pertanyaan dari bonus yang menggunakan terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati ya sendiri ya guys ya pendulum bergeraknya maju mundur berarti jawabannya iya ya thank you pendulum apapun pertanyaan kalian jawaban pendulum iya benar ya oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini berhubung karena ini adalah reading general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya oke guys ditunggu ya oke viewers sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya doa dan harapan saya semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua bukan masalah resonatenya atau tidak ya karena untuk masalah resonate atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna melalui bacaannya apapun saran pesan yang kalian bisa terima ya yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan oke dan sekali lagi bagi diri kalian kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe like comment dan share perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua oke berhubung karena ini adalah readingan general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tembaran kartu yang lebih banyak ya silahkan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor whatsapp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian silahkan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor whatsapp saya dengan via chattingan ya guys ya oke walaupun hanya dengan seikhlasnya dengan setitiknya ya tapi niscaya amal dan donasi kalian tersebut ya barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys rejeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruaka nah setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya yang menyedot ya rejeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya nah itu kan dan dari donasi kalian barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian kalian dijauhkan dari orang-orang toksin ya kan hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan udah itu segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan itu bisa jadi juga oke nah jangan lupa banyak berdoa disana ya disini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu I see you again very soon on the next video salam cerah penuh kedamaian sadu-sadu-sadu